Intro Sekilas mengenai melamar kerja tanpa loongan Hampir kebanyakan orang melamar pekerjaan ketika suatu perusahaan sedang membuka loongan pekerjaan Namun tidak sedikit juga para karyawan mendapatkan pekerjaannya tanpa ada loongan yang dibuka oleh perusahaan Jika kalian sebagai job seeker mencoba melamar tanpa loongan ini bisa kalian digunakan untuk segera mendapatkan pekerjaan Terdapat 2 alasan mengapa kalian harus melamar kerja tanpa adanya loongan 1. HRD akan menilai bahwa kalian memiliki motivasi yang kuat HRD memiliki banyak pengalaman pada saat proses rekrutmen Rekrutmen karyawan adalah proses yang harus dilakukan secara teliti Maka dari itu pihak HRD harus bisa mendapatkan karyawan yang terbaik dan juga spesial Jadi ketika kalian mengirim lamaran pekerjaan tanpa adanya loongan yang sedang dibuka HRD akan berpikir bahwa kalian memiliki keinginan yang kuat untuk bekerja di perusahaan tersebut 2. Mendapatkan tanggapan serius dari HRD Ketika kalian ingin mengirim lamaran pekerjaan tanpa adanya loongan yang telah dibuka Buatlah bodi email serta CV yang menarik Cantumkanlah bahwa kalian memahami tentang tujuan perusahaan, tantangan, serta kontribusi apa yang bisa kalian memberikan jika diterima kerja Hal ini akan membuat pihak HRD yakin terhadap antusias kalian untuk bekerja di perusahaan Sehingga mendapatkan tanggapan serius dan langsung mendapatkan jadwal wawancara Agar lamaran kerja bisa dilirik oleh HRD, kalian bisa membuat letter of interest untuk mendapatkan perhatian yang lebih Letter of interest adalah surat lamaran kerja yang bertujuan untuk menawarkan diri pada sebuah perusahaan Kalian bisa mengirimkan surat tersebut kapan saja walaupun perusahaan sedang tidak membuka loongan kerja Saat menuliskan letter of interest, terdapat beberapa hal yang harus ada dalam surat tersebut Antara lain, yakni 1. Membuka Seperti pada surat lamaran lainnya, letter of interest juga harus diawali dengan paragraf pembuka surat Kalian bisa memulainya dengan memberikan salam serta menyebutkan nama HRD apabila kalian telah mendapatkan informasinya Namun kalian juga bisa membuat pembuka surat secara umum 2. Perkenalan diri Setelah pembukaan surat, kalian bisa langsung memperkenalkan diri secara lengkap Mulai dari nama, umur, alamat, pendidikan terakhir, dan sebagainya Jangan lupa untuk ceritakan alasan kalian melamar dan mengapa tertarik untuk bekerja di perusahaan tersebut Jelaskanlah posisi yang kalian incar sesuai dengan kualifikasi pada umumnya 3. Keahlian atau hard skill Penjelasan mengenai skill menjadi hal penting yang harus kalian tulis pada letter of interest Jika tidak menuliskannya, pihak rekruter akan sulit untuk mempertimbangkan lamaran kalian Selain itu, tambahkan juga pencapaian apa yang telah kalian lakukan Atau pengalaman kerja yang relevan untuk menjadi tolak ukur keberhasilan karir kalian ke depannya 4. Kualifikasi diri atau soft skill Saat menuliskan bagian ini, tulislah secara sederhana agar terhindar dari kesan berlebihan Pastikan bahwa kalian sangat cocok untuk bekerja di perusahaan tersebut Dan berharap bahwa kalian sangat ingin untuk mendapatkan kabar terbaru dari HRD 5. Penutup Terakhir, jangan lupa untuk menuliskan paragraf penutup pada surat Tulislah penutup surat secara profesional seperti hormat saya atau kalimat-kalimat lain yang sesuai dan diikuti oleh nama kalian Contoh surat lamaran kerja tanpa loongan Pada umumnya, surat lamaran kerja tanpa loongan sama saja dengan surat lamaran lainnya Namun yang membedakan adalah tujuan maksud surat serta lampiran dalam dokumennya Berikut ini ada dua contoh surat lamaran kerja tanpa loongan yang bisa kalian gunakan 1. Jakarta 13 September 2021 Kepada yang terhormat, Bapak Ibu pimpinan Kreatif Indo Sukses di tempat Dengan hormat, saya yang bertanda tangan Ibu ini Nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir Bersama surat ini, saya bermaksud untuk mengajukan lamaran pekerjaan pada perusahaan yang Bapak Ibu pimpin Untuk mengisi posisi sesuai dengan pertimbangan Bapak dan Ibu Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang saya miliki 1. Ijazah terakhir 2. Transkip nilai 3. Sertifikat kursus bahasa Inggris 4. Sertifikat kursus komputer 5. Sertifikat TOEFL 6. KTP 7. SIM A dan juga SIM C Sekian permohonan ini saya sampaikan Saya sangat berharap Bapak Ibu bisa mempertimbangkan permohonan saya Atas perhatian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih hormat saya Atau, jika kalian ingin lebih spesifik lagi, kalian juga bisa gunakan contoh surat lamaran kerja berikut ini 2. Jakarta 16 September 2020 Kepada yang terhormat pimpinan HRD atau staff personalia PT Wijaya Triutama di tempat Dengan hormat, dalam rangka mengimplementasikan diri ke dunia kerja dengan mengukur keahlian dan kemampuan kerja yang saya miliki Maka bersama surat ini saya bermaksud mengajukan diri untuk dapat bergabung di PT Wijaya Triutama Pliwood Industri Banjarmasin Sebagai staff karyawan ataupun posisi kerja lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pihak perusahaan Mengenai diri saya dapat saya jelaskan sebagai berikut Nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, status, pendidikan terakhir, keahlian, dan kontak persen Ada pun sebagai bahan pertimbangan dengan ini saya lampirkan 1. Daftar wet hidup atau kurikulum VT 2. Satu lembar pas foto terbaru 3. Satu lembar foto KTP 4. Satu lembar foto SIM 5. Satu lembar foto ijasa terakhir 6. Satu lembar transkip nilai dan satu lembar berkas-berkas pendukung lainnya Demikian permohonan ini saya ajukan Besar harapan saya pihak perusahaan dapat berdiskusi lebih lanjut Untuk membicarakan perihal posisi kerja yang saat ini dibutuhkan Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih Mengetahui nama lengkap saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, dari kedua contoh tersebut, mana yang menurut kalian ingin kalian gunakan? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar ya Pada dasarnya, HRD akan melakukan screening CV di saat perusahaan sedang membuka luangan pekerjaan Namun, kalian bisa mencoba untuk melamar kerja tanpa luangan ini dengan menyertakan letter of interest Semoga video kali ini dapat membantu kalian dalam mendapatkan pekerjaan yang kalian impikan Untuk di video selanjutnya, saya akan sharing bagaimana bentuk CV yang harus kalian lampirkan Untuk itu, jangan lupa subscribe channel ini, like videonya, dan nyalakan pula lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!